Intro Seperti diketahui, Persi Bandung menggelar game internal di Stadion Sidolik pada Sabtu 14 Oktober 2023. Game internal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jadwal mengingat adanya jeda internasional. Dalam pertandingan tersebut, Persi Bandung dibagi menjadi dua tim, Biru dan Putih. Tim Biru yang dihuni Deddy Kusnandar sukses mencatatkan kemenangan dengan skor 3-0. Tiga gol kemenangan tim Biru disumbangkan Ferdiansa 2 gol dan Alberto Rodiges. Pertandingan sendiri berlangsung selama 2x45 menit. Juru taktik Persi, Bojan Hodak mengaku senang dengan kondisi fisik anak asuhnya di game internal tersebut. Para pemain bekerja dengan keras selama 90 menit penuh. Target untuk pemain adalah memantau kondisi fisik. Mereka memang tidak 100% tapi sudah cukup bagus dan tidak ada yang cedera. Mereka berlari dengan cukup bagus, tingkat kebukarannya juga oke, kata Bojan Hodak. Persi Bandung memang kehilangan empat pemain dalam game internal ini lantaran memenuhi panggilan tim nasional. Keempat pemain itu adalah Edo Febliansa, Mark Lok, Rahmat Irianto, dan Dai Suke Sato. Meski begitu, Bojan Hodak tidak terlalu khawatir. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini menyebut seluruh pemain dalam kondisi siap tempur untuk menghadapi Borneo FC Samarinda dalam lanjutan Liga 1 pada 21 Oktober nanti. David Asilpa masih menjadi tumpuan utama di lini depan Persi Bandung. Namun, David Asilpa hingga kini belum memperpanjang kontrak dengan Persi Bandung yang bakal habis pada 30 Desember 2023 nanti. Konon manajemen Persi Bandung telah memberi penawaran kontrak baru kepada David Asilpa, namun masih berjalan dengan alot. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram rumor sepakbola.atligawakanda.id yang mengatakan soal David Asilpa belum juga menandatangani kontrak baru oleh manajemen Persi Bandung. Persi Bandung dikabarkan telah menyodorkan perpanjangan kontrak untuk David Asilpa, tapi sang striker asal Brazil tersebut belum menentukan untuk melakukan perpanjangan kontrak, tulis atligawakanda.id. Kondisi ini nampaknya bisa membuat klub-klub lain bisa bergerak untuk merayu David Asilpa sehingga balik kanan dari Persi Bandung. Seperti Persija Jakarta yang bisa saja merayu David Asilpa dengan iming-iming kontrak yang lebih besar. Pasalnya, Persija hanya memiliki lima pemain asing sehingga satu slot kosong yang tersisa bisa diisi oleh David Asilpa. Dari data transfermark, David Asilpa saat ini berlabel 3,48 miliar di Persi Bandung. Pemain Persi Bandung Jal Nando pernah mengalami cedera horor di selokasi engkel yang menyebabkan patah tulang fibula hingga harus naik meja operasi. Cedera tersebut, ia dapat pada pertandingan melawan Dewa United di Liga 1 2022-2023 pada Desember 2022. Jal Nando baru bisa comeback di pertandingan resmi saat Persi Bandung menjamu lawan yang sama pada 14 Juli 2023 di Pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Pemain asal Cipahe ini tampak tak mendapatkan kendala berarti dalam comebacknya itu. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Pada beberapa laga musim ini, ia masuk ke sekuat sebagai penghias bangku cadangan. Dirinya terakhir kali terlibat di Partai Kandang pada Pekan ke-10 melawan Ranu Santara FC pada 26 Agustus 2023. Setelah laga itu, ia menghilang dari sekuat Persi Bandung dan beberapa kali absen di latihan. Rupanya back sayap kiri itu harus kembali menepi terkait sederah lamanya. Ia merasa tak nyaman dengan plat logam pasca prakturi yang masih menempel. Tim medis dan individu pemain memutuskan untuk melakukan operasi pencabutan plat yang dulu dipakai sebagai penyangga tulang yang patah. Setelah pengangkatan plat pasca praktur, otomatis Jalnando harus kembali menjalani pemulihan kurang lebih satu bulan. Sudah berjalan sekitar dua pekan, dokter tim Persi Bandung Raffi Ghani berharap Jalnando telah siap kembali ke lapangan pada dua pekan mendatang. Jalnando lagi recovery dan meningkatkan kebugarannya. Sederahnya sebetulnya sudah sembuh, cuma kami lakukan pengangkatan plat bekas patah tulangnya. Butuh waktu istirahat kurang lebih satu bulan. Mudah-mudahan dua minggu ke depan sudah kami masukkan ke pelatihan tim ungkap Raffi Ghani. Sosok Ferdiansah tampil apik dalam game internal yang digelar Persi Bandung. Dia bermain sebagai gelandang serang di tim biru. Sumbang sihnya adalah mencetak dua gol dan membawa tim meraih kemenangan 3-0 dari tim putih. Bojan Hodak pun menanggapi performa dari jebolan di klat Persi Bandung tersebut, dan peluang dia bermain di Liga. Sebelumnya, Bojan memang sudah memberi sang pemain menit berlagak di lagak kontra ranus antara FC. Tetapi, Ferdiansah setelah itu mengalami sederak. Dia bermain di satu pertandingan, dan setelah itu dia ada sedikit sederak dan sedikit sakit. Jadi, dia secara kondisi fisik menurun, ungkap Bojan Hodak. Namun melihat penampilannya di game internal ini, Ferdiansah jadi punya kans untuk kembali diturunkan di Liga. Setelah sempat menjalani pemulihan, dirinya dinilai mulai menemukan lagi performanya. Pelatih berusia 52 tahun itu pun mengapresiasi perkembangan permainan eks pemain tim NOS U19 tersebut. Tapi hari ini, dirinya melakukan bahwa dia sudah mulai kembali ke bentuk performanya. Jadi, tentunya ada kesempatan bagi dia untuk bermain, kata Bojan Hodak. Persib Bandung mendapat kabar baik jelang lagam lawan Borneo FC Samarinda di pekan ke-16 Liga 1. Kondisi cedera winger andalan Maung Bandung, Febri Hariadi berangsung membaik. Hal itu diungkapkan dokter tim Persib Bandung Rapi Gani kepada awak media pada Sabtu 14 Oktober 2023. Rapi mengatakan bahwa Febri masih butuh waktu untuk mengembalikan kebukarannya. Febri diketahui sempat mengalami cedera serius di bagian lutut. Akibatnya, pemilik nomor punggung 13 tersebut harus menepi dan melewati beberapa pertandingan di Liga 1. Untuk pemain, ya alhamdulillah para pemain dalam keadaan baik-baik, termasuk Febri, yang masih mengembalikan keadanya untuk bisa gabung latihan bersama dengan pemain lainnya, kata Rapi Gani. Rapi menyebut proses pemulihan Febri Hariadi mengalami peningkatan. Usai mendapatkan perawatan intensif, kini Febri terlihat hadir dalam sesi latihan meski terpisah dengan tim Persibandu. Memang Febri ada peningkatan, memang waktu pertama cedera kita tangani secara intensif, ya sedikit agak serius dan alhamdulillah sekarang sudah kembali. Tapi sebelum digabungkan berlatih dengan pemain lain, ya kita tingkatkan dulu kebukarannya, ungkap Rapi Gani. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Abonan, kita tidak akan mempercayai peningkatan. Abonan, kita akan mengisi kelasan kami. Abonan, kita akan mempercayai peningkatan. Abonan, kita bisa mempercayai peningkatan. selamat menikmati